Baik, disini saya akan bagikan bagaimana pengaturan atau setting stabilize. Atau untuk lebih mudahnya, anggap saja itu sebuah fitur seperti auto level di flight controller ATM. Nah, disini saya akan setup menggunakan mission planner. Pastikan bahwa Anda sudah mendownloadnya dan menginstallnya. Mula-mula saya akan buka initial setup, lalu flight mode untuk memastikan posisi flight mode sekarang. Lalu saya akan coba miringkan posisi pesawat. Nah, disitu tidak terjadi reaksi apa-apa pada control surface, karena disitu flight mode masih masuk ke mode manual. Sehingga saya harus menggantungnya dulu ke mode stabilize. Disini saya setting di flight mode 5. Nah, sekarang posisi stabilize sudah hidup. Jadi saya akan coba miringkan pesawat. Nah, saat miring ke kanan, maka disitu reaksi pesawat, aileron menunjukkan ingin membalas ke kiri. Jadi control surface aileron kiri naik sehingga dia membalas untuk mendatarkan. Nah, disini saya miringkan ke kiri dan reaksi dari control surface menunjukkan ingin roll ke kanan untuk mengembalikan ke kondisi seimbang atau level. Nah, disini saya miringkan ke belakang, terlihat disitu elevator down, jadi elevator ke bawah untuk menyeimbangkan pesawat. Sedangkan saat saya miringkan ke depan, disitu terjadi reaksinya elevator up. Nah, kondisi ini sudah benar. Dan jika ada kondisi reaksi yang tidak sesuai, maka Anda bisa mengaturnya. Anda setting melalui mission planner. Untuk memulai settingnya, Anda bisa buka menu configuration and tuning. Nah, kita klik menu ini. Lalu kita cari di parameter, full parameter list, kita cari dengan keyword ref. Nah, reverse. Disitu adalah singkatan dari reverse. Nah, jika reaksi aileron berarti itu channel 1, maka RC1 reverse-nya ini kita ganti. Jadi mula-mula minus 1 berarti kita ganti 1. Jika mula-mula 1 berarti kita ganti minus 1. Nah, disitu sudah bervariasi karena saya pernah menggunakan APM ini untuk armada lainnya. Sehingga disitu sudah pernah saya setting. Dan kebetulan untuk setting pada armada kali ini sudah lanjut sesuai. Jika Anda merasa belum sesuai, maka Anda bisa menyesuaikan angka reverse tadi. Nah, mudah bukan? Selamat mencobanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.